Intro Halo sobatku dimanapun kalian berada gimana kabarnya Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan back-back saja ya Kali ini kita akan membahas dong hua Battletalk The Heaven episode 23 yang tayang hari minggu ini Perlu diingat ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 18 Desember 2022 Jadi jika narasi dan video berbeda mau dimaklumi ya Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battletalk The Heaven episode 23 ini yang tayang satu minggu sekali Oke langsung aja kita ke ceritanya Gas Pada ending episode 22 sebelumnya Kita diperlihatkan baku antem si Ochai melawan keralangi setan salju Yang mana dengan kemarahannya serta bola cahaya yang menyerupai biju dama di mulutnya Keralangi setan salju segera menembakkannya ke arah si Ochai Saat Xiao Yan yang masih OTW terbang merasakan keheranan dengan energi ini Sehingga pada saat yang sama Ketika ia sampai di wilayah baku antem si Ochai dan keralangi setan salju Ia tampak terheran-heran dengan kekuatan hebat dari si Ochai Yang dapat membuat keralangi setan salju ngap-ngapan Saat ia kemudian mengajak si Ochai untuk pergi meninggalkan buruk raksasa ini Dan setelah menjauh dari TKP keralangi setan salju Si Ochai sedikit mengapresiasi kerja keras dari si Ochai Setelah membonyokkan keralangi setan salju Dengan memberinya lagi ramuan kuat kecubung Tetapi pada saat yang sama Ketika si Ochai baru saja akan memberikan ramuan ini Si Ochai tiba-tiba menunjukkan aura sangar di wajahnya Serta diiringi dengan suara wanita yang kita tunggu-tunggu kemunculannya Saat ia secara mengejutkan berubah bentuk menjadi Ratu Medusa Sehingga pada saat yang sama setelah kemunculannya Ratu Medusa berterima kasih kepada si Ochai Karena berkatnya telah membiarkan si Ochai bagu hantam dengan beruk salju Ia akhirnya kembali menunjukkan batang hidungnya Saat si Ochai yang mendengar ini merasa dirinya sedikit kecolongan Serta pada saat yang sama Ia juga menanyakan tentang bahan pil pencairan roh yang telah dikumpulkan si Ochai Saat si Ochai yang mendengar ini meminta kepada Ratu Medusa Untuk memberinya sedikit tambahan waktu Karena ia beralasan bahan obat pil itu cukup sulit ditemukan Yang pada dasarnya mendengar jawaban dari si Ochai Membuat Ratu kita ini segera naik pitam Serta dengan sekali tata bentajamnya Ia menekan si Ochai dengan kekuatan elit dojong yang dimilikinya Saat pedang merah juga muncul di tangannya Berniat menghabisi si Ochai Tetapi saat pedang itu akan menusus Xiaoyan Aba Yolo tiba-tiba menunjukkan batang hidungnya di depan Ratu Medusa Saat Ratu Medusa yang melihat ini akhirnya merasakan tebakannya benar Tentang tubuh Xiaoyan yang menyimpan seekor kodam Serta ia juga mengejek Yolo dengan sebutan tubuh jiwa Yang pada dasarnya mendengar ejekan dari Ratu Rawit ini Aba Yolo biasa saja Tetapi ia juga mengancam Ratu Medusa Bahwa walaupun saat ini ia merupakan tubuh jiwa Jika ia menantangnya untuk baku hantam Ia bersedia meladeninya Nah ini dia bocoran spoilernya Setelah mendengar ancaman serta tantangan baku hantam dari Yolo Ratu Medusa tertawa santui Dengan menatap penampilan Yolo yang sedikit mengejutkannya Sehingga pada saat yang sama Yolo yang melihat Ratu Medusa terus menantapnya ini pun perlain tersenyum Saat ia mengatakan kepadanya Bahwa dirinya sebenarnya tidak mau berkonflik lebih jauh dengannya Tetapi karena ia berniat menghabisi Xiaoyan yang merupakan murid membagongkannya Ia merasa itu bukan haknya Saat ia menyuruh Ratu Medusa untuk pergi dari tempat ini Serta ia tidak akan menghentikannya Mendengar ini Ratu Medusa sedikit terkejut Saat ia melirik Xiaoyan dengan ganas Serta pada saat yang sama Ia terus menagih kesepakatan antara dirinya dan juga Xiaoyan Saat ia merasa Xiaoyan telah mengingkari janjinya Untuk membuatkannya sebuah pil pencairan roh Dengan imbalan melindunginya untuk melarikan diri dari masalahnya dengan Yunsan Sehingga pada saat yang sama Yolo yang mendengar ini pun perlahan tersenyum Saat ia mengatakan kepada Ratu Medusa untuk tidak terus menyalakan Xiaoyan dalam hal ini Karena ia merasa dirinya masih memiliki niat membunuh Xiaoyan di hatinya Serta jika ia membuang semua hal ini Kemungkinan Yolo merasa Xiaoyan akan dengan senang hati Membantunya untuk mencarikan bahan obat pil pencairan roh Sehingga pada saat yang sama Ratu Medusa yang mendengar perkataan Yolo ini pun segera mendengus Tetapi ia tidak membantah sedikit pun perkataannya Saat ia merasa dirinya memang memiliki pemikiran seperti itu Untuk menghabisi Xiaoyan Jika sewaktu-waktu Xiaoyan berhasil membuatkannya sebuah pil pencairan roh Dan saat Ratu Medusa masih memikirkan hal ini Yolo merenung sejenak sebelum mengatakan kepada Ratu Medusa Bahwa ia bisa saja membuatkannya pil pencairan roh yang sangat sempurna untuknya Tetapi syaratnya ia harus membuang semua pikiran jahat Untuk mempunuh Xiaoyan di dalam hatinya Yang mana ia berjanji akan membuatkan sebuah pil pencairan roh yang sempurna Dalam jangka waktu satu tahun Tetapi sebagai kesepakatan yang membuat pil ini Ia meminta kepada Ratu Medusa untuk melindungi Xiaoyan dalam bahaya apapun Selama proses pembuatan pil pencairan roh dalam jangka waktu satu tahun ini Sontak wajar Ratu Medusa yang mendengar perkataan Yolo ini pun langsung menjadi ganas Saat ia merasa dirinya sudah membuat kesepakatan dengan Xiaoyan sebelumnya Tentang pembuatan pil pencairan roh ini Serta ia juga merasa bahwa dirinya tidak perlu lagi membuat kesepakatan dengan Yolo Saat ia menolak kerasarannya dengan tidak mau menjadi bodyguard Xiaoyan selama satu tahun ini Sehingga pada saat yang sama Yolo yang melihat ini memberitahu Ratu Medusa Bahwa kesepakatan yang dibuat antara dirinya dan juga Xiaoyan sudah keadaan luarsa Karena ia merasa mereka berdua sama-sama telah melanggar kesepakatan itu Serta pada saat yang sama Melihat Ratu Medusa menolak sarannya Yolo hanya bisa memutar matanya Sembari mengusirnya pergi dan mencari orang lain Untuk membuatkannya pil pencairan roh Melihat ini Ratu Medusa segera naik hitam Serta dengan suara kerasnya Ia meminta kepada Yolo untuk memberikannya formula pil pencairan roh Tetapi pada saat yang sama Yolo yang mendengar ini pun segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya Saat dia segera menolak perminta Ratu Medusa Karena ia merasa Formula pil pencairan roh itu adalah sesuatu yang diperoleh Xiaoyan Dengan susah payah di pertemuan agung alkemis Serta ia juga merasa jika Ratu Medusa mencoba menggunakan formula itu Untuk membuat pil pencairan roh Kemungkinan dirinya tidak akan berhasil Sehingga pada saat yang sama Xiaoyan yang saat ini melihat Yolo Memiliki sedikit aura periman pun segera tercengang Saat ia terus menatapnya di depannya Yang pada dasarnya ketika Xiaoyan masih menatap Yolo Ekspresi Ratu Medusa perlahan menjadi suram Saat kekeras kepalaan Yolo menyebabkan Ian menghabisi Sekali lagi melonjak di hatinya Serta pada saat yang sama Qi agung yang mengejutkan Xiaoyan juga perlahan keluar dari tubuhnya Saat dibawa kekuatannya yang kuat ini Udara di sekitarnya pada saat ini menjadi gila Namun demikian Tubuh Yolo tidak bergerak sedikit pun Di bawah tekanan kekuatan agung dari Ratu Medusa Saat tatapan tajam secara bertap terpancat di wajah tuanya Sehingga pada saat yang sama Kekuatan spiritual yang tak terlihat muncul darinya Saat itu meluas dan menutupi setengah dari langit Yang pada dasarnya setelah munculnya kekuatan spiritual dari Yolo ini Dua kekuatan yang sama kuatnya secara bertap melonjak di puncak gunung Saat tanah di wilayah ini sedikit bergetar Serta secara bertap membetuk beberapa garis retakan di bawah tatapan terheran-heran Xiaoyan Serta mengikuti aliran waktu Kedua kekuatan ini tumbuh semakin kuat Namun tidak lama Saat Ratu Medusa masih saling aduk kekuatan ini dengan Yolo Wajahnya tiba-tiba berubah panik Saat tangannya memegang dahinya Serta ekspresinya berubah dengan cepat Diringi dengan cahaya tujuh warna Yang berulang kali keluar dari dalam tubuhnya Sehingga pada saat yang sama Ia dengan kejam memarahi Xiao Chai Yang mencoba keluar untuk merebut kendali tubuhnya Saat hal ini membuat Ratu Medusa Segera mengularkan seluruh kekuatannya Dan mengumpulkannya untuk menekannya Serta pada saat yang sama Xiaoyan yang melihat gelagat aneh dari Ratu Medusa ini pun Segera mengelah napas lega Saat ia merasa Ratu Ular ini sedang mengalami kepanikan Dengan perlawanan perebutan tubuh dari Xiao Chai Yang pada dasarnya saat Xiaoyan masih mengelah napas lega Cahaya tujuh warna tumbuh semakin badas Dengan Ratu Medusa yang kali ini Menjadi sedikit bingung Saat ia menghirup udara dalam-dalam Serta melakukan yang terbaik untuk menekan Xiao Chai Tetapi pada saat yang sama Ia merasa dirinya tampak tidak kuat Lagi bertahan dengan perlawanan Dari Xiao Chai Saat ia dengan ganas menatap Yulu Di sisi yang berlawanan Sehingga pada saat yang sama Ia pada akhirnya setuju dengan saran Yulu Yang menyuruhnya untuk melindungi Xiao Yan Dengan kesepakatan memberinya pil pencairan Ratu Dalam waktu satu tahun ini Serta ia juga mengancam akan menghabisi Yulu Walaupun ia akan menderita kerugian besar Dalam baku hantam ini Jika kedua murid dan guru ini Menginggari janji mereka Mendingan ini Yudu menangkapinya dengan tawa pelan Serta ia juga berjanji Tidak akan menginggari kesepakatan di antara mereka Saat ia juga menyuruh Ratu Medusa Untuk membuang jauh-jauh sifat galaknya ini Yang pada dasarnya jika Ratu Medusa Tidak menghilangkan sifat ini di dalam hatinya Ia juga mengancam akan menghabisi Ratu Ular ini Menjadi abu Bahkan jika ia beresiko Tertidur selamanya Sehingga pada saat yang sama Setelah kata-kata ancaman kepada Ratu Medusa Keluar dari mulut Yulu Nyala api putih yang padat melonjak dari tubuhnya Dan segera melilitnya Untuk meningkatkan kekuatannya Yang pada dasarnya saat melihat api surgawi dari Yulu ini Wajah Ratu Medusa langsung terkena mental Saat tatapannya terus menantap api ini Yang menyebabkannya tidak berani meremehkannya sedikitpun Sehingga pada saat yang sama Ia kemudian menanggapi hal ini dengan santui Serta berharap Yulu dan Xiaoyan tidak mengingkari janjinya Serta ia juga berharap jika ia terbangun lagi kali berikutnya Ia dapat menepil pencairan Ho yang sempurna Dan setelah mengucapkan harapannya ini kepada Yulu dan Xiaoyan Cahaya tujuh warna di dalam tubuh Ratu Medusa Tiba-tiba meletus Saat tubuhnya sekali lagi bergerak Serta sesat kemudian Ratu Ular kita yang mempesona ini Yang kita tunggu-tunggu kehadirannya ini pun Sekali lagi berubah menjadi ular kecil tujuh warna Sehingga pada saat yang sama Setelah kembalinya Xiaochai dalam bentuk ularnya Ia sedikit menggoyangkan ekornya Serta tubuhnya muncul di sisi Xiaoyan secepat kilat Saat wajahnya tampak seperti mengkhawatirkan Xiaoyan Yang pada dasarnya melihat kekhawatiran di wajah ular mininya ini Xiaoyan menggosok kepalanya Serta mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja ya Saat ia juga tersenyum Serta memuji Xiaoyan karena berkatnya Ia dengan mudah mengambil susu penampak tubuh inti bumi Beberapa saat kemudian Xiaoyan mencetikan tangannya Dan mengeluarkan susu penampak tubuh inti bumi Saat ia berniat menggunakan benda ini Untuk menembus kelas douling Sehingga pada saat yang sama Ia kemudian masuk ke dalam gua gunung Serta memunculkan baskom kayu besar Yang diletakkannya di depannya Yang mana di dalam baskom ini Terdiri dari berbagai jenis bahan obat yang berbeda Yang telah dikumpulkan Xiaoyan Selama tiga hari untuk mencarinya Sehingga pada saat yang sama Setelah Xiaoyan mengeluarkan semua benda ini Ia bersiap melakukan penerobosan Kelas douling Yap, yap, yap Sampai disini saja Saya menyampaikan bocoran spoiler Battledruck The Heaven Episode 23 Yang berutang yang minggu ini Akhir kata Saya ucapkan Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya